Bagaimanapun yang harus kita jaga dalam sistem demokrasi yang ada, check and balance itu. Kalau begitu check and balance tidak ada, tidak ada lagi yang beroposisi, berarti demokrasi sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi negara otoriter atau bermonarki. Nah kalau nggak ada yang oposisi, ya Nasdeman jadi oposisi. Kalau untuk demokrasi yang sehat, tidak harus semuanya di dalam kabinet. Di dalam satu pertandingan demokrasi, ada yang kalah, ada yang menang, itu hal yang biasa. Nah kita perlu cerdas sebagai pemenang, dan cerdas juga sebagai yang kalah dalam mengisi semua ruang pembangunan negara, di dalam ataupun di luar kabinet. Apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi bahwa target kita jelas 2045 kan, 2045 akan menjadi lima besar negara terbesar di dunia secara ekonomi, dan itu tidak peduli lagi mengenai apakah Gerindra, apakah Nasdem, apakah ini, semuanya kan harus bersama-sama ke arah sana. Strategi setiap parti, kedaulatan setiap parti, punya kalkulasi politik sendiri. BDI tidak intervensi di situ. Hanya jangan sampai skala prioritas yang ditetapkan oleh Pak Jokowi kemudian bergeser, sehingga kontestasi menjadi terlalu dini, apalagi kalau yang dicalonkan itu punya polosi yang berbeda dengan Pak Jokowi. Netizen yang tahu ini semua, kemudian merubah nama partai Nasdem menjadi Nasdrun. Gabungan antara Nasdem dan Kadrun. Jadi, mereka menganggap partai Nasdem ini sudah mulai ikut-ikutan menjadi Kadrun. Kenapa? Ya karena kita tahu rekam jejakannya seperti apa. Over confidence, terlalu percaya diri bahwa rakyat akan menelan mentah-mentah apapun keputusan partai. Salah. Rakyat sekarang sudah pintar-pintar memilih dan memilah. Memilih partai mana yang terbaik dan memilah partai mana yang harus dibuang ke tempat sampah. Nasdem jangan bikin kesel Demokrat dan PKS. Nanti Anies tak bisa nyakpres beneran. Anies diberikan kebebasan untuk memilih siapa saja yang akan menampinginya sebagai cawapres. Dia pernah membeberkan tiga kriteria cawapres yang akan dia pilih. Ada kemungkinan sosok cawapres ini tidak akan ketahuan dalam waktu dekat. Karena Anies tidak mau terburu-buru menentukan cawapres. Dia bilang masih ada banyak waktu untuk menentukannya. Ini semacam sinyal bahwa A.Y. kurang menarik bagi Anies. Padahal duet Anies A.Y. sudah menggaung di mana-mana. Tak mungkin Anies tidak tahu soal ini. A.Y. mungkin bahkan menggeleng-geleng kepala dan sambil mata berkaca-kaca. Mengatakan tidak-tidak-tidak berlangkali. Mungkin mulai shock karena namanya tidak terlalu diperhitungkan. Yang kedua adalah waktu umnosdem Ahmad Ali yang mengusulkan agar Anies memilih cawapres bukan dari kader parkol. Ali mengatakan hal itu juga untuk menjaga terjadinya kontrak politik yang bersifat transaksional. Ali menilai dalam koalisi sebaiknya tidak ada kontrak politik apapun. Ini sama saja dengan menyeret Nasdem ke arus sungai yang deras dan pelan-pelan tenggelam. Nasdem memangnya sudah bisa diusung calon presiden sendiri. Suara saja tidak sampai 20 persen harus koalisi dengan partai lain. Kalau Anies memilih pasangan dari non-parpol, apakah PKS dan Demokrat akan bersedia? Demokrat ngotot ahayi maju. Sedangkan PKS juga mengusung Ahmad Syahiku. Kalau dua-duanya ngotot, tentu saja cawapres non-parpol akan membuat mereka kesal dan melupakan koalisi. Masa bodoh dengan koalisi, tak ada pajatah buat apa. PKS dan Demokrat pasti berpikir, Nasdem ini pintar banget. Hitung-hitungan politik. Efek Anies akan sangat menguntungkan Nasdem. Para pemilih pasti akan memilih Nasdem dengan cawapres non-parpol. Nasdem dan PKS dapat apa? Pemilih tidak akan memilih mereka, ibarat dua partai ini dapat ampas atau remah roti doang. Sedangkan Nasdem makan enak sampai kenyang dan berbuncit bulat sempurna. PKS dan Demokrat disuruh jadi mesin pendorong elektabilitas Nasdem, tapi tak dapat jatah apa-apa. Ini sama saja kerja bakti. Dalam politik jarang ada yang namanya kerja bakti gratis seperti lelawan. Lelawan saja kadang minta jatah jabatan kok. Kalau mau makan sendiri, mendi PKS dan Demokrat mundur saja. Lebih baik tidak usah ikut pilpres sekalian, biar Nasdem juga tidak bisa mencapreskan Anies. Dan Anies pun tak bisa ikut pilpres. Mungkin inilah skenario yang paling diharapkan banyak orang saat ini. Kalau dulu kelompok setelah Jokowi memilih mentalitas asal bukan Ahok atau Jokowi, maka kali ini kita yang gantian bilang asal bukan Anies. Usulan cawapres non-parpol adalah manuver nekat. Jangan bikin PKS dan Demokrat ngamuk, kalau mereka ngamuk bahaya buat Nasdem. Nasdem bakal ditinggal sendirian, SBI sudah turun gunung. Sekarang sudah kembali baik, masa turun gunung lagi karena anaknya terancam tak bisa jadi cawapres. Kasihan dikit dong orang tua susah payah naik turun gunung. Bagaimana menurut Anda? Heru Budi membongkar aib kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Alhamdulillah, itulah kesan pertama setelah Anies resmi digantikan oleh Heru Budi Hartono. Heru Budi ini juga bukan sembarangan orang. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi pada tahun 2014 sampai 2015. Menjabat sebagai kepala dan pengelolaan keuangan aset daerah di era Gubernur Ahok periode tahun 2014 sampai 2017. Beliau juga menjabat sebagai kepala sekretaria presiden sejak 20 Juli 2017 silam. Dan sekarang beliau dilantik sebagai PJ Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Tanpa disadari, apa yang dilakukan oleh beliau saat ini secara tidak langsung akan membongkar aib kepemimpinan Anies di Jakarta selama ini. Sebut saja pembukaan kembali posko pengaduan di balai kota. Ini jelas menampar keras wajah Anies Baswedan dan para penjilatnya. Saat kampanye, Anies keluar-keluar maju kotanya, bahagia warganya. Tapi faktanya, balai kota ditutup bagi rakyat yang dibuka kembali setelah Anies lengser. Jadi selama 5 tahun kepemimpinan Anies, warga Jakarta bukan bahagia, malah stres menderita. Heru juga tidak akan membentuk tim TGUPP seperti masa Anies dan lebih memilih untuk memperkuat dinas yang ada. Maka jelas bukan aib Anies semakin banyak terpongkar. Secara tidak langsung, Heru menampar wajah Anies lagi yang begitu banyak menghabiskan uang rakyat untuk membayar gaji tim TGUPP yang tidak jelas hasil kerjanya, tapi gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Untuk mengatasi masalah banjir, Heru kembali koordinasi dengan Menteri PUPR di bawah Presiden Jokowi untuk melakukan normalisasi sungai yang mendek di masa kepemimpinan Anies. Selama 5 tahun rakyat Jakarta dibodohi dengan istilah air dimasukkan ke dalam tanah, tempat parkir air dan istilah konyol lainnya oleh Anies. Gimana tidak banjir? Lumpur di sungai malas dikerung jadi air akan meluap jika hujan lebat dan Anies sibuk dengan istilah naturalisasi. Rakyat butuh kerja nyata, bukan permainan kata-kata. Setelah Heru menggantikan Anies, beliau malah mendekatkan diri dengan NU yang merupakan Ormas Islam terbesar di Indonesia untuk menjajaki peluang kerjasama dengan Pemprov Jakarta saat ini. Sungguh beda kualitas dengan Anies setelah lengser malah merapat kepimpinan Ormas terlarang FPI demi nafsu politik di tahun 2024 nanti. Yang lebih lucunya lagi, pendukung Anies yang pernah diciduk karena sebar hoax malah bangga. Malah bangga dapat komando dukungan dari Anies. Komando dukungan dari mantan Nabi yang pernah tiga kali dibuih dan pernah meminta Firza foto vulgar. Rakyat yang menjunjung tinggi Pancasila dan nasionalisme juga semakin bingung mau dukung Anies 100%. Anies didukung oleh Rizik yang pernah hinda Pancasila tapi didukung oleh Ormas pemuda Pancasila. Apakah jiwa kalian tidak berontak? Apakah nanti nurani kecil kalian bisa bersatu dengan kumpulan simpatisan Ormas terlarang? Penghinda Pancasila yang sekarang mendukung Anies? Makin jelas bukan? Jika kebijakan heri yang mendekati NU membuka mata rakyat, siapa sebenarnya Anies ini? Tidak perlu disempunyikan karena itu memang fakta. Logika saja, apa mungkin Rizik ex-Pipiran Ormas terlarang mau dukung Ganjar pada Pilpres 2024 nanti? Benar memang kata politisi Nasdem bahwa Anies itu antitesa Jokowi yang artinya Anies itu berbanding terbalik dengan Jokowi. Meskipun politisi senior Nasdem itu sudah dipecat, itu hanya cari selamat saja agar suara partai mereka tidak makin hancur di masyarakat. Dan sekarang apa yang dilakukan Heru Budi memang berbanding terbalik dari apa yang dilakukan Anies selama lima tahun kemimpinannya. Heru Budi itu orangnya Jokowi, antitesa dari Anies sehingga beliau mudah melaksanakan perintah Presiden Jokowi untuk mengatasi banjir dan macet yang merupakan warisan Anies selama ini. Pemilihan Heru Budi Presiden Jokowi juga sebagai tamparan keras bagi elit Nasdem yang mengatakan bahwa Anies akan melanjutkan program Jokowi jika terpilih sebagai Presiden. Di Jakarta saja, Anies tidak mengikuti perintah Presiden Jokowi tapi malah dikatakan mau melanjutkan program Jokowi. Apa mungkin tokoh oposisi seperti Anies mau melanjutkan program Jokowi? Inilah sebagai kecil aib kepemimpinan Anies yang terbongkar setelah dia lenser dan digantikan oleh Heru Budi yang merupakan antitesa dari Anies Mas Medan. Bagaimana menurut Anda?